Pemirsa untuk mengetahui perdagangan komoditas kita menuju Jakarta Future Exchange bersama Rian Dwiqi dan Juru Kamera Berki Manindo. Ya Rian, bagaimana perkembangan perdagangan komoditas di JFX hingga sore ini? Ya Andra, untuk perdagangan komoditas di Bursa Berjangka, data terakhir yang kami dapatkan pada hari Jumat 31 Januari 2020, ini komoditas kopi berada di harga Rp 58.600 atau turun sebesar Rp 150 dari harga penutupan sebelumnya. Kemudian untuk komoditas olen, 31 Januari 2020 ini berada di harga Rp 10.400 atau turun sebesar Rp 130 dari harga penutupan hari sebelumnya. Lalu untuk komoditas emas, 31 Januari 2020 ini berada di harga Rp 704.000 atau naik sebesar Rp 1.150 dari harga penutupan hari sebelumnya. Dan Andra, untuk mengetahui lebih dalam tentang perdagangan komoditas di Bursa Berjangka, saat ini sudah bergabung bersama kami Pak Diki Sutopo, selaku Direktur Operasional dari Solid Gold Berjangka. Pak, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak, bisa diinformasikan komoditas apa yang paling banyak diperdagangkan hingga sore hari ini? Untuk sore hari ini, perdagangan yang paling banyak diperdagangkan di Bursa Komoditi ini, di BBJ adalah di emas, di gold untuk di hari ini. Penyebabnya apa Pak? Mungkin Pak bisa emas menjadi? Di emas sendiri, kenapa perdagangannya paling banyak ataupun paling besar? Adalah yang pertama, karena untuk transaksinya, sekarang kan di emas ada safe haven yang meningkat. Di mana karena ada yang namanya virus corona yang sekarang mewabah, di situlah banyak sekali orang ataupun pelaku-pelaku pasar yang sudah mulai meninggalkan aset-aset beresiko semacam saham-sahamnya, beralih ke safe haven, yaitu ke emas. Nah, di situ kenapa emas banyak diperdagangkan untuk hari ini? Terlebih dari pagi juga untuk di harga pembukaan di Senin pagi tadi, itu menembus harga tertinggi di angka Rp 1,593. Nah, itu harga yang paling tinggi. Lalu namun ada penurunan setelah itu ada koreksi sekitar 20 poin. Jadi untuk hari ini fluktuasi di emas sendiri begitu lebar. Itu yang menyebabkan banyak sekali transaksi emas di sehari ini. Apakah artinya ini berarti virus corona akan berdampak panjang terhadap penguatan emas? Ya, selama ketidakpastian yang ditimbulkan untuk masalah virus corona yang mewabah ini, ini kan bukan hanya terjadi di Tiongkok atau di China sendiri. Ini sudah mulai mewabah ke perekonomian global. Nah, ini yang menyebabkan juga ketidakpastian ini sehingga safe haven begitu diminati. Nah, namun kalau misalkan pertanyaannya adalah ini apakah jangka panjang atau jangka pendek, saya bisa prediksi hanya jangka pendek saja. Kenapa? Salah satunya adalah di Tiongkok sendiri atau di BOC ya, itu Bank of China atau PBOC-nya, dia sudah memberikan satu kebijakan untuk mengatasi untuk perekonomian tersebut adalah dia ada yang namanya suntik dana, itu cukup besar sekali ya. Ya, levelnya di angka 1,2 triliun ruang atau kalau misalkan kita setarakan dengan US dollar, itu sekitar 137,8 US dollar ya, miliar ya. Atau di rupiah itu sekitar di 2.363 triliun rupiah. Cukup besar sekali untuk masukkan dana untuk top up, supaya perekonomian untuk di Tiongkok sendiri tidak terlalu hancur sekali. Ya, itu adalah kebijakannya. Apakah hal ini berarti menjadi potensi kelemahan untuk safe haven itu? Ya, sudah pasti. Jadi kalau misalkan ada masuk dana tersebut, itu kan mengantisipasi supaya instrumen-instrumen pasar uang modal khususnya ya, tidak tergerus sampai terlalu dalam. Lalu ada juga optimis pasar ataupun pelaku pasar untuk bisa mempertahankan aset-aset beresikonya. Selama itu bisa bertambah, di saat itu juga safe haven saya rasa tidak bisa naik begitu tinggi ataupun tidak berlanjut dalam waktu panjang. Nah, itu sentimen negatif terhadap safe haven sudah diantisipasi oleh Tiongkok sendiri. Kita beralih ke Olen dan Batubara, Pak. Bagaimana Bapak melihat tren harga Olen dan Batubara di tengah kekhawatiran terhadap virus corona ini? Kalau misalkan saya lihat di Olen ya, atau di CPO ya, sekarang di minggu kemarin terakhir kan terjadi penurunan ya, penurunan yang cukup signifikan. Ada beberapa hal yang harus kita lihat juga, kenapa CPO ataupun di Olen sendiri ada terjadi penurunan? Yang pertama, satu, jelas karena virus tadi. Ada wabah itu yang juga menyebabkan sektor di industrinya atau permintaannya terjadi penurunan. Lalu yang kedua, itu dari India dengan Malaysia sendiri. Kenapa? Ada satu boykot dari India terhadap produksi sawit di Malaysia. Ini yang menyebabkan juga terjadinya penurunan permintaan terhadap Olen ataupun saat di sawit. Lalu yang ketiga, dari hal tersebut, India sendiri memberikan satu kebijakan. Nah ini anehnya juga bagi para pelaku pasar ya, kebijakannya apa? Di India sendiri kan sebagai pengimpor terbesar untuk sawit sendiri. Dia menaikkan untuk pajak impornya, ya sekitar 1,2 persen. Nah ini yang juga menyebabkan beberapa pelaku pasar yang mengalami kesulitan untuk menambahkan atau permintaannya lebih tinggi lagi. Di situ menyebabkan Olen atau CPO sendiri ada yang terjadi penurunan. Nah sama juga sebanding ataupun searah dengan batubara. Batubara juga sama. Ada terjadi penurunan karena permintaan sendiri kan terjadi penurunan. Kayak saat ini yang sekarang lagi mewabah virus, sehingga masa ditransportasi, penerbangan, sektor industri, publifikasi dan manufaktoring, itu tidak terhenti ataupun terhambat. Sehingga permintaan tersebut turun, akhirnya untuk harga sendiri terjadi penurunan. Sebenarnya kalau misalkan dari segi transaksi ya, sebagai investor ataupun trader, ini sangat bagus sekali untuk buyback atau bargain hunting. Bagi di Olen ataupun di Batubara. Namun lagi-lagi, satu yang tidak bisa diberikan kepastian atau prediksi, pelaku pasar tidak berani untuk buyback untuk di saat yang sekarang. Karena mereka masih memprediksi harga masih melanjutkan penurunannya. Dengan nomor satunya karena wabah corona tadi, virus corona itu. Kemudian untuk mencermati perkembangan yang sudah disampaikan Bapak tadi, seperti kebijakan India terkait dengan CPO dan juga virus corona ini. Menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan di Indonesia Pak, untuk Indonesia? Kalau misalkan di Indonesia sendiri ya, terutama ya Indonesia adalah penghasil sawi terbesar di dunia. Saya rasa untuk sektor produksi, di dalam negeri sini tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah di sektor ekspor-impor kita. Kenapa? Kita sekarang mau ekspor pertambahan yang pertama adalah Tiongkok atau China sendiri. Itu adalah pengimpor atau kita ekspor paling banyak ke China. Dari Batubara dan juga Olen ya. Lalu yang kedua itu juga ke Malaysia dan India. Nah, sementara kalau tidak ada virus seperti ini atau tidak ada kekhawatiran terhadap perekonomian global karena mewabah corona ini, saya rasa peningkatan untuk harga tersebut di Indonesia sendiri ya, itu sangat baik. Ya, kita berharap untuk kedepannya wabah atau virus ini segera, selesai, menemukan vaksin yang akhirnya bisa kembali normal. Terima kasih banyak prediksi dan analisanya dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, Pak. Ya, Andra, tadi adalah analisa sekaligus prediksi dari Diki Sutopo, selaku Direktur Operasional dari Solid Gold Berjangka terkait dengan perdagangan komoditas di Bursa Berjangka. Dan sementara demikian yang dapat kami laporkan, Andra, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rian Duiki melaporkan langsung dari Jakarta Future Exchange.